Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara cek HP asli ataupun palsu di Infinix, di semua seri Infinix. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Di sini pasti akan ada nanya ya, Infinix emang ada palsu? Ya pastinya ada ya, jangankan beli handphone mahal. Handphone murah saja bisa di KW atau di KW Super kan ya. Jadi untuk mengecek keasliannya, jadi kalau kalian beli di online shop, pastikan kalian beli di official store Infinix-nya. Nah itu barangnya pasti asli ya. Kemudian di counter-counter, pastikan counter-counter tersebut memiliki rating yang tinggi ya. Biasanya pembelinya rame, seperti itu ya. Nah untuk mengecek apakah handphone Infinix itu palsu atau asli, kalian bisa cek melalui email ya. Apakah email-nya terdaftar di Kemenperin atau tidak. Cara ngecek email-nya cukup mudah, tinggal masuk di telepon. Kamu tinggal ketikkan saja bintang pagar 06 terakhir pagar. Nah disini ada email ya, email 1, email 2, seperti itu. Oke, kalian bisa copy dengan cara menempelkan tangan anda disini. Oke, kalau sudah terblok tinggal salin saja. Mau email 1 atau email 2 tidak masalah. Mencet OK. Kita cek dulu di website Kemenperinnya. Kalian bisa masuk menggunakan browser kesayangan anda. Disini saya menggunakan Google Chrome ya. Lalu ketikkan saja disini. Ketik saja cek email. Kemudian cari. Nah cari yang situs yang paling di atas. Pastikan kalian terhubung ke internet ya. Kemudian masukkan nomor email kalian disini. Bisa kalian ketik atau bisa copy seperti tadi dan ditempel disini. Oke, kemudian cari. Nah disini kelihatan email terdaftar di database Kemenperin. Jadi pastinya itu handphone asli ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa install aplikasi disini. Masuk saja di Google Play Store. Nah setelah masuk di Play Store. Ketik saja CPU save. Seperti itu. Nah kalau sudah silakan di install. Ini filenya kecil. Nah ini sudah terinstall. Tinggal dibuka saja dari sini boleh atau dari layar beranda kalian. Nah disini akan kelihatan ya guys. Memori pada saat pembelian. Misalnya dibilang 6GB. Tapi kalian bisa cek dari sini ya. Kapasitas memorinya. Nah ini dia ada total RAM ya. Disini kelihatan 3821 MB. Atau setara 4GB ya. Ini masih mirip-mirip. Kalau seandainya disini kelihatan 2000 seperti itu. Berarti handphone-nya itu sudah KW ya. Oke pastikan yang disini. Dan di bagian tentang ponselnya itu sinkron untuk kapasitas RAM-nya ya. RAM-nya disini 4GB plus tambahan 1GB ya. Kemudian ROM-nya 64GB. Disini kalian bisa cek RAM dan ROM-nya ya. Oke. Nah available RAM kelihatan. Internal storage ya. Jadi ROM yang saya bilang tadi. Disini 51GB. Sedangkan disini. Ini 64GB ya. Jadi mungkin kemakan sistem seperti itu ya. Agak berkurang sedikit-sedikit. Itu tidak masalah. Tapi kalau kurangnya itu sampai 50%. Itu bisa dipastikan HP-nya itu KW Super seperti itu ya. Nah biasanya sih seperti ini. Cara ngeceknya. Teman-teman silahkan coba. Mudah-mudahan teman-teman bisa menilai. Mana handphone asli dan handphone palsu. Nah kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.